Ini kawan-kawan, gerakan pemuda Rengas Dengklok. Ya perlu hasil saya tanggalkan juga nih Pak Goh, mumpung ada di Karawang. Beberapa hari ini masyarakat Karawang rame ya Pak Goh. Terutama soal keberadaan jalan rusak nih Pak Goh, yang memang jadi kewenangan Perkensi Jawa Barat. Terutama salah satunya adalah jalur Tanjung Pura Rengas Dengklok. Bahkan beberapa hari lalu banyak masyarakat yang sampai menambah atau memperbaiki jalan itu sendiri. Sebenarnya pemerintah provinsi sudah memperjuangkan juga Pak Goh. Jadi begini ya. Terima Pak, aduh ini belum diminum ini. Minumnya Pak. Kembali lagi bersama saya Ega Nugrawah Susanto di kantor berita Alexa di kanal YouTube Alexa Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu luar biasa. Beliau merupakan orang nomor dua di Jawa Barat. Kang UU Ruzihanul Ulum. Assalamualaikum Pak Wagum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat? Alhamdulillah baik. Hari ini Pak Wagum berkunjung ke Karawang dalam rangka acara apa nih Pak? Dalam rangka Citarum Harum dan dalam rangka Pasar Murah. Ya. Di daerah aliran sungai Citarum. Sekaligus melihat jalan yang dianggap oleh masyarakat ini harus segera ditangani oleh pemerintah Pemprov. Oh berarti sekarang ada agenda untuk keliling juga Pak Gub ya? Ya melihatlah ya. Bukan hanya melihat beberapa titik lah. Oh iya. Pak Gub gini kan dulu ini kita langsung terdepoin aja nih. Karena mungkin Pak Gub juga waktunya nggak lama nih di Karawang. Iya 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 iya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Wagum karena sudah menyempatkan waktu di kantor berita Alexa. Iya terima kasih. Udah benar Wagum sehat. Wagum dulu masyarakat juga sempat kaget nih. Kenapa sih Pak Wagum dari kalangan santri kok tiba-tiba terjun ke dunia politik gitu. Iya. Saya pertama pengen tanya itu dulu. Gimana Pak Wagum? Memang keluarga saya ini semuanya Kiai. Iya. Bapak saya, kakek saya, emak saya juga Ustadz. Adik-adik saya cuma saya aja yang masuk ke wilayah perpolitikan. Cuma satu ya? Cuma satu. Karena saya ingin berbeda dengan keluarga. Tapi tujuannya sama dalam rangka pengabdian terhadap bangsa dan negara untuk mendapatkan ridu Allah. Kan perjuangan itu berbagai macam cara, berbagai macam sirot. Tapi tujuannya sama. Iya. Saya bergerak dalam bidang politik, keluarga dalam bidang pendidikan. Kalau kata para santri, keluarga saya bergerak dalam bidang tarbiah, saya bergerak dalam bidang siasah. Kebersamaan tarbiah dan siasah insya Allah akan membuat sebuah kekuatan. Karena selama ini agama itu hanya diperjuangkan secara garis besar oleh dunia pendidikan. Ya. Alias dunia pesantren. Terkadang para kiai, para ajingan, anti terhadap dunia politik. Padahal perjuangan Islam, perjuangan pendidikan, perjuangan memperjuangkan nasib bangsa dan negara lewat perpolitikan, itu juga sangat bermanfaat. Ada sebuah keterangan menyatakan, ataupun Imam Ghazali dalam Ihya Umuluddin, ad-din aslun wa sultan harisun. Agama adalah fondasi, sultan, raja adalah penjaganya agama. Jadi saya bergerak dalam bidang siasah ini untuk menjaga agama, memperkuat agama dan yang lainnya seperti itu. Jadi oleh karena itu saya berharap, jangan sinis kepada saya, keluarga pesantren, keluarga kiai, karena saya masuk ke wilayah siasah, karena tujuannya sama. Bahkan sekaligus saya mengajak kepada para kiai, para ajingan, para santri, mari bergabung dengan kami, untuk bersama memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam berbangsa dan bernegara, pengabdian terhadap bangsa dan negara lewat perpolitikan, dan di samping juga tidak mengabaikan dalam dunia pendidikan. Nah, ketika kita ingat pasangan Kang Emil dan Kang Wu ini terkait program juara lahir batin, Pak Agung. Itu bagaimana sejauh ini program itu? Ya, memang kan kita kolaborasi ya, Kang Emil kan intelektual, orang pintar, produk luar negeri. Kalau saya orang kampung, itu pintar, produk lokal, produk pesantren, jadi kolaborasi. Jadi ingin Jawa Barat ini pembangunannya bukan hanya dalam bidang duniawi saja, tapi ukrawi pun dibangun. Sehingga kata lain, jabar juara lahir dan juara lahir dan juga batin. Batin ya. Sehingga kalau kata para santri, vidun ya hasanah, opil akhirot ya hasanah. Maka pembangunan yang dibingkir dengan keimanan dan ketakwaan. Pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, pendidikan kesehatan. Makanya saya minta kepada para pengajar, insan-insan pendidikan di Jawa Barat, dalam rangka memberikan pendidikan terhadap siswa-siswi, tolong jangan hanya duniawi yang diberikan, tapi ukrawi pun harus diberikan. Sehingga nanti akan keluar para penerus pemimpin negara, estafet kepemimpinan, penerus pembangunan, memiliki pola pikir yang wasyatiah, yang tengah-tengah dunianya ada, ukrawinya ada. Karena kalau mereka dijejali dengan pendidikan duniawi saja, khusus dalam pendidikan, kami khawatir sekuler yang ada. Jadi mereka tidak percaya akhirat, tidak percaya surga, tidak percaya neraka, pahala juga tidak percaya, yang penting dunia saja. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja, lapangannya sama dengan duit. Duit untuk hidup, hidup untuk cari duit, kan gak ada mardotilahnya. Maka dengan program Jabar Juara dalam segala bidang, termasuk dalam pendidikan, dengan harapan masyarakat Jawa Barat, yang terkenal religius, terkenal islami, tetap istiqomah sampai akhir jaman agamanya kuat. Wah, luar biasa ya. Pak Wakil Gubernur, tahun 2002 TG ini kan akhir tahun Pak Wagub menjabat ya. Iya. Bagaimana sih suka dukanya selama menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat ini? Ya, memang yang namanya wakil ya, berbeda dengan yang namanya yang diwakili. Saya kan sebelum jadi pemimpin di Jawa Barat, juga pernah menjabat di Kabupaten Tasikmalaya. Betul. Kalau jadi pimpinan, pucuk pimpinan enak ya, tanda tangan berlaku. Kata saya kiri-kiri semua, kata saya kanan-kanan semua gitu. Nah, tetapi itu semua kan semuanya sudah berakhir, lewat, bergantian lah segala macam. Sekarang saya menjadi wakil. Nah, oleh karena itu, saya sekarang menjadi wakil harus sam'an wa to'atan kepada Pak Gubernur, Pak Emil. Jangan sampai ada matahari dua, bahaya. Jadi, saya katakan, kalau kata para santri, saya dan Pak Emil kal jasadil wahid. Seperti jasad yang satu, begitu. Kalau kata order barunya, duit tunggal. Dua, satu, satu, dua. Jadi, saya tidak pernah membuat sebuah ucapan, tindakan, ataupun yang lainnya yang bertentangan dengan Pak Gubernur. Dan, Alhamdulillah, sekalipun saya menjadi wakil, Pak Gubernur itu memberikan keleluasaan kepada kami, memberikan deskresi-deskresi, bahkan tambahan-tambahan. Misalnya, Pak UU desa urus sama Pak UU, pertanian urus sama Pak UU, kemudian ormas-ormas sama Pak UU, keagaman dan yang lainnya seperti itu. Tetapi, tetap dia juga memiliki tanggung jawab yang sama, cuma saya diperbantukan dalam semacam itu. Kalau masalah kemiskinan, masalah koordinasi aparatur, kemudian masalah stati dan yang lainnya, itu sudah menjadi topoksi saya. Tapi juga, Pak Gubernur memberikan kepercayaan hal yang lain, kan enak kalau sudah dipercaya. Dan, madu seorang pimpinan juga diberikan kepada saya. Kan ada yang dipegang oleh nomor satu aja, nomor dua diabaikan. Nggak dikasih porsi ya? Nggak dikasih porsi, akhirnya teriak-teriak. Di satu sisi ingin seperti nomor satu, di sisi lain nomor satu memberikan porsi kepada nomor dua. Ya, akhirnya seperti itu. Kanyakannya, Alhamdulillah, saya dengan Pak Gubernur saling, karena beliau kan mantan wali kota, saya juga mantan di Tasik Malaya. Jadi, saling memahami. Yang jelas, komunikasi aja antara nomor satu dan nomor dua harus intent. Nah, ini yang kita lihat juga ya, sejarah juga di mana gubernur dan wakilnya ini harmonis sampai akhir masa jabatan loh. Iya. Ini mungkin, lihat-lihatnya seperti apa sih Pak Ogub kalau bercerita itu? Eh, kalau saya sadar diri aja. Sadar diri bahwa kita itu wakil. Artinya tidak melebihi posisi yang diberikan ya? Iya, jangan melebihi kewenangan. Kewenangan ya? Sehingga nomor satunya tidak tersinggung gitu. Yang kedua, ya nomor satunya juga memberikan keleluasaan kepada kami. Termasuk madu-madu seorang pemimpin kan, satu, dua, tiga, empat, lima ya diberikan juga kepada kami sebagian. Sekalipun saya minta sepuluh dikasih tiga lumayan, minta sepuluh dikasih tujuh lumayan kan seperti itu. Iya. Jadi Pak Gubernur memang kena ide mungkin intelek ya. Iya. Jadi memahami apa yang menjadi keretakan di antara satu dan yang lainnya, maka mereka rekatkan terus selamanya. Nah ini mumpung ada Pak Wagub di Karawang, terutama di kantor Berita Alexa, perlu saya tanyakan juga Pak Wagub nih, kemarin sempat rame-rame soal wacana provinsi Pasundan Pak Wagub. Iya. Sebenarnya Pak Wagub sendiri itu gimana pandangannya? Tujuh nggak? Tujuh nggak? Kalau saya secara pribadi, karena saya sudah berada di pimpinan di Jawa Barat, yang memahami 27 kota kabupaten ini, ternyata kan Jawa Barat itu bermacam-macam. Iya. Kalau Jawa Barat bagian timur, ini kan banyak, mohon maaf, ada Jawanya ya. Iya. Cirebon, Cirebon, kemudian Indramayu, kan bahasa juga Jawa kan? Jawa sebagian. Berarti kan di situ sudahnya agak kikuk lah di situ. Yang kedua, kalau Jawa bagian Barat, kayak Depok, Bekasi itu kan udah Betawi. Betul. Setiap saya datang kesana pasti disambut dengan palang pintu, khas penerimaan tamu Betawi kan? Iya. Padahal Bekasi, Jawa Barat. Iya. Artinya di situ sudah berbeda juga. Nah kecuali mungkin kayak Kerawang nih. Kerawang juga kan agak sedikit ke Jawaan kan? Cilamaya kan? Cilamaya. Cilamaya. Banyusari. Banyusari kan seperti itu adanya. Saya tahu kan, saya sering ke Kerawang. Sejak saya kecil, saya suka dibawa oleh kakek saya ke Kerawang, karena banyak santri alumni kakek saya di sini. Jadi saya sudah begitu memahami tentang Kerawang, termatuk Cilamaya. Nah, jadi menurut saya, provinsi Pasundan dengan situasi dan kondisi Jawa Barat hari ini, kayaknya kurang pas. Makanya sudah saja mendingan provinsi Jawa Barat. Berarti nggak setuju pak gue? Ya kalau saya setuju dan tidak setuju, tidak bisa menyebutkan kan ya. Cuma karena Jawa Barat seperti itu adanya, maka mari kita cerna. Nah, kalau Priangan sih kayak Tasik, Ciamis, Cianjur gitu ya. Garut itu Sundanya sudah inilah gitu ya. Nah kalau soal daerah otonom baru itu ada obat? Nah justru ini, saya juga sedang berjuang. Karena salah satu visi misi kami dengan Pak Gubernur adalah membuat daerah otonomi baru. Ya. Masyarakat Jawa Barat kan 50 juta. Sebentar lagi sudah dihitung hampir 53 juta. Sementara daerah otonomnya kan cuma 27 kota kabupaten. Sementara banyak provinsi yang jumlah penduduknya cuma 30 juta, 28 juta. Daerah otonomnya lebih banyak. Ya. Konsekuensinya APBN yang diterima oleh Jawa Barat, dengan APBN yang diterima oleh provinsi lain yang lebih banyak kabupaten kotanya, maka akan lebih banyak APBN yang masuk ke situ. Coba sekarang dang 50 juta ini hanya diurus oleh 27 bupati wali kota. Hanya punya 27 sekda, hanya punya anggota dewan sekian. Tapi orang lain yang cuma sekian puluh juta dipegang oleh 33 bupati dan wali kota. 45 bahkan 50 kali sekian sekda dan yang lainnya. Otomatis mungkin anggaran dari APBN pun akan lebih besar kalau lebih banyak pemerintahannya. Kemudian juga di daerah lain baru 30 kilo sudah ganti plat nomor. Kena beda kabupaten kan. Sekarang di Karawang aja berapa kilo itu dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Apalagi Sukabumi kan. Bogor sekarang penduknya 6 juta. Di tempat lain satu kota hanya 250 ribu. Karawang hampir 4 juta ya? Oh ya seperti itu adanya. Depok berapa itu? 3,5. Kota Bekasi berapa itu? Makanya wajar kalau memang ada pemekaran. Maka saya besok. Karena sudah ada 8 kabupaten kota yang sudah direkomendasi oleh DPR Provinsi Jawa Barat. Dan sudah disampaikan ke DPR RI. Tetapi sampai sekarang belum ada respon. Dengan alasan ini ya dengan alasan moratorium. Tapi kenapa provinsi lain sudah mekar. Kenapa kami tidak dimekarkan. Alasannya katanya yang dimekarkan semuanya bangkrut gitu kan. Tapi kan Jawa Barat coba dimekarkan. Cimahi. Bagus. Panganaran. Ciamis. Bandung Barat. Kota Tasik Malaya. Semuanya kan pada bagus-bagus. Pada maju-maju nggak ada yang bangkrut kan. Justru lebih hebat pelayanan lebih baik. Maka saya besok hari Selasa akan datang ke DPR RI. Bersama tapem-tapem provinsi kabupaten kota. Dan juga bersama presidium kabupaten kota yang inginkar. Dan saya akan datang ke DPR RI. Mendagri dan Pawa Pres. Termasuk juga dengan DPD. Doa aja orang masyarakat Karawang. Mudah-mudahan visi misi Jawa Barat berhasil. Ini bukan visi Garut Selatan. Bukan. Bukan visi Bogor Utara atau Bogor Timur. Bukan. Tapi ini adalah visi masyarakat Jawa Barat yang ingin mekar karena ingin kemajuan. Dari delapan daerah yang diajukan itu termasuk Karawang nggak kota Cikampek itu? Belum. Belum ya? Belum. Kalau mau segera aja bikin prosediumnya. Kan itu sudah ada dalam pemikiran kami. Jadi Jawa Barat itu harusnya 40 kabupaten kota dari jumlah 50 penduduk Jawa Barat. Ini kan 50 juta. Iya 50 juta. Kalau 50 juta karibat pun cuma 10 juta kan setiap kabupaten. Misalnya itu layak. Seperti itu adanya. Berarti dalam proses pengajuan besok Pak Wagub rencana menemui wapak? Iya betul. Nah ini kalau kita ingat Pak Wakil Gubernur juga. Ya perlu saya tanyakan juga nih Pak Wagub. Mumpung ada di Karawang. Beberapa hari ini masyarakat Karawang ramai ya Pak Wagub. Terutama soal keberadaan jalan rusak nih Pak Wagub. Yang memang jadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Terutama salah satunya adalah jalur Tanjung Kura Rengas Dengklok. Bahkan beberapa hari lalu banyak masyarakat yang sampai menambah atau memperbaiki jalan itu sendiri. Sebenarnya pemerintah Provinsi sudah memperjuangkan belum sih Pak Wagub? Jadi begini ya. Memang saya punya program jamu jalan mulus. Tetapi program jalan ini tidak semua bisa dilakukan secepat itu. Kalau kata Kang Emil ada yang dikerjakan subuh, ada yang dikerjakan duhur, asar atau maghrib. Artinya ada yang dikerjakan pada tahun pertama, ada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah kemarin kami di Bekasi jalannya rusak, jalan Cibarusa. Alhamdulillah saya datang ke situ diperbaiki. Kemudian di Subang ada jalan yang pakai pelai Opel pakai lewat kereta api, itu kecil dan yang lainnya kita bangun. Nah sekarang juga saya ditugas oleh Pak Gubernur untuk melihat jalan mana sih sebenarnya yang menjadikan pembicaraan fokus masyarakat. Kalau pimpinan sudah datang, oh iya Ainal yakin di saat rapat kami sampaikan kepada Pak Gubernur. Tapi kami yakin Pak Gubernur juga akan respon. Jadi saya datang ke sini, ke Karawang ini salah satunya adalah merespon apa yang menjadi keresahan masyarakat tentang jalan sebagai program jamu jalan mulus. Mudah-mudahan saja saya datang ke sini tidak lama kemudian jalan dibangun. Nah gitu ya, pemirsa jadi ada langsung ucapan dari Pak Waktil Gubernur, karena ada programnya jamu jalan mulus. Dan salah satunya datang ke Karawang ini ya perintah Pak Gubernur untuk meninjau lokasi jalan tersebut. Pak Gu, sebelum ke pertanyaan terakhir, sekarang kan bentar lagi dalam hitungan bulan berakhir Pak Gu. Tadi kalau saya dengar-dengar ada kodenya, kayaknya Pak Gu, ada niat ke ini untuk maju jadi calon Gubernur 2024? Ya, sebagai kader partai, itu dan sebagai manusia pasti punya keinginan. Ingin satu, setelah punya satu, ingin dua, dan tiga. Kan ada juga saya jadi pertama, saya ini cita-cita hanya satu, ingin berjas dan berdasi. Apa tuh? Kan keluarga saya kebanyakan pakai sarung. Sarung peci. Pakai peci, kan begini nih. Saya ingin, kapan sih saya kalau bagai jas? Bagaimana kalau pakai jas dan berdasi? Apalagi siap liat di TV kan ada Akbar Tanjung, 32 itu sudah jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Wih, harmoko gitu kan. Wah ini hebat-hebat. Nah saya terinspirasi itu. Maka saya pertama keluar kampus, Universitas Siliwangi, saya masuk anggota Dewan, 97. Gagal, 99 masuk lagi. Saya menjadi, setelah jadi anggota Dewan, kok cuma gini anggota Dewan, mungkin jadi Ketua Praksi lebih enak ya. Saya berusaha untuk jadi Ketua Praksi. Ya. Alhamdulillah. Jadi juga ya? Jadi. Setelah jadi Ketua Praksi, kok gini mendingan jadi Bupati, jadi Ketua Dewan dong gitu kan. Ya. Saya berusaha, Alhamdulillah jadi Ketua DPRD. Karena Ketua DPRD sering dengar Bupati, aduh saya ingin coba juga jadi Bupati nih. Nah, Alhamdulillah jadi Bupati. Setelah jadi Bupati, sering ketemu dengan Kang Aher. Wah enak juga nih. Apa, punya kewenangan untuk membangun bangsa dan negara lebih ini lagi? Ingin. Nah, seperti itu. Makanya sekarang, ya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh saya untuk memimpin Jawa Barat lebih tinggi, lebih spesifik dan kewenangannya lebih besar lagi. Pak Gubernur, Jawa Barat sekarang Kang Emil, kita doakan mudah-mudahan jadi pimpinan nasional. Presiden ya? Wakil atau presiden, minima jadi pimpinan nasional. Doa nih untuk masyarakat Jawa Barat. Karena 23% hak pilih Indonesia di Jawa Barat. 7 presiden berlalu, belum ada orang Sunda. Bukan kami premodialisme, bukan ya. Tapi wajar, punya keinginan. Keinginan, harapan. Harapan. Ya, siapa tahu ya dengan adanya pemimpin tingkat nasional dari Jawa Barat. Nah, seandainya Pak Gubernur mau jadi pemimpin nasional, ya wajar dong. Saya punya keinginan untuk menggantikan beliau. Di saat matahari tidak ada, bulan terbitkan begitu. Makanya doa kepada masyarakat Karawang nih, mudah-mudahan ada kemaslahan dan kemanfaatan dan kesuksesan. Saya ingin menjadi Gubernur Jawa Barat. Wah, seram. Pak Gu, bagaimana restu partai ini, terutama P3? Oh, kalau partai dari sejak awal. Saya sudah menyatakan secara de facto bahwa calon gubernur dari Partai Persatu Pembangunan adalah Pak U. Oh ya. Tetapi kan tidak cukup elektabilitas dari partai sendiri, tapi juga punya elektabilitas di partai lain untuk membangun koalisi. Begitu juga tidak cukup elektabilitas di purus partai, tapi juga harus punya elektabilitas di masyarakat Jawa Barat. Seperti itu adanya. Satu lagi nih Pak Ogub. Kalau misalkan jadi nih di pencalonan, jadi calon gubernur Jawa Barat, kriteria calon pendamping Pak U yang kanya-nya seperti apa sih? Pertama dari gender atau kemungkinan yang lain? Saya tidak punya kriteria dari dulu saya ya. Saya seadanya aja. Toh, saya sudah dicalonkan oleh partai lain juga sudah Alhamdulillah. Dan mereka mau bergabung dengan saya pun sebagai wakil saya Alhamdulillah. Saya tidak punya ideal harus A, B, C, D enggak. Saya siapapun saya terima asal menang, kan gitu. Tapi kan harapan tentu ada Pak U. Untuk calon saya tidak ada. Tidak ada ya? Siapapun. Kalau untuk demi kemenangan saya siap. Dalam politik, menang benar. Kalah, salah. Oh udah kita mah kalah, karena ABCDFN-nya salah. Jawab pele. Udah itu mah menang, itu udah anu 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 anu. Iya, berarti benar karena menang. Jadi dalam politik, menang adalah benar, kalah adalah salah. Yang kedua, dalam politik harus siap beda. Kalau kita siap beda, berarti siap bersama. Kalau kita tidak siap beda, berarti kita tidak siap bersama. Yang ketiga, dalam politik tidak ada hitam putih. Yang ada, abu-abu. Calon gubernur tidak bisa. Gubernurnya suka, wakilnya suka, partainya suka. Kan jarang. Gubernurnya suka, wakilnya enggak suka. Tapi partai di situ, pilih. Partai di situ, gubernur nggak suka, wakilnya suka, pilih juga. Dan dalam politik tidak ada keputusan yang bulat. Jarang yang bulat. Lonjong aja udah cukup, yang penting menang. Apakah sudah ada surpa internal sejauh ini seperti apa? Saya belum. Belum ya? Belum. Rencana kapan loh? Ya, nanti aja pada waktunya. Tapi saya punya keyakinan, saya menang jadi gubernur. Seandainya Pak Gubernur nyalon ke pimpinan. Karena keyakinan itu yang buat saya semangat. Karena kalau tidak punya keyakinan dalam politik. Lembek, lulus. Apalagi keterangan. Jangan putus asa, terhadap rahmat Allah. Kalau putus asa adalah dosa besar. Daripada dosa besar, ada putus asa. Mendingan semangat dan punya keyakinan. Ya, apalagi Pak U ini kan karirnya dari anggota DPRD. Kemudian ketua fraksi. Ketua DPRD. Dari ketua ranting kalau di partai. Bahkan ketua ranting tuh. Ketua ranting. Ketua PAC. Ketua PAC. DPC sekarang DPW. Cuma empat kali menjadi nyalon ketua DPW. Belum berhasil. Belum berhasil. Mudah-mudahan ke depan. Amin. Pak Gu, terakhir nih sebelum penutupan. Pesan Pak Wakil Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Khususnya untuk masyarakat Karawang dong. Ya, masyarakat Jawa Barat, masyarakat Karawang khususnya. Yang pertama, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan. Karena persatuan dan kesatuan bagus, maka akan timbul sebuah keamanan yang baik. Damai, itu adalah indah kata orang TNI. Kalau Kabupaten Karawang, damai, tenang, maka pemerintah akan berjalan dengan baik. Kalau pemerintah berjalan dengan baik, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Maka program pembangunan akan segera dinikmati oleh masyarakat. Jadi damai, tenang adalah kunci utama dalam sebuah pemerintahan. Dan juga jangan lupa, kita itu harus dibingkai dengan keimanan dan ketakuan antara Allah SWT. Karena keimanan dan ketakuanlah kunci sukses dunia dan akhirat. Wa'amal li duniaka, ka'anaka ta'isu abadan. Wa'amal li akhirutika, ka'anaka tamutu gudan. Kejarlah dunia, seolah-olah kita akan hidup selamanya tidak akan mati-mati. Kejarlah keakhiratan, seolah-olah kita akan mati besok ibadah yang hebat. Terima kasih. Nah, demikian perbincangan saya, wawancara khusus dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Urujhanul Ulum. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat selalu, sukses, wagup, dan bisa mengejar cita-citanya untuk jadi Gubernur Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima, Pak. Aduh, ini belum diminum ini. Minum coba.